masalah burung galak ke tangan ataupun matokin tangan itu kan berarti burung punya mental mentalnya bagus makanya dia berani matokin tangan emosinya itu gampang naik makanya dia matokin tangan nah kalau ketemu musuh emosinya tinggi menggebu-gebu tetapi tenaganya gak ada ataupun loyok otomatis burung gak bisa bervariasi kecohnya dia hanya ngukluk monoton malah kadang-kadang dia nabrak ke jeruji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kicomanya dimanapun kalian berada semoga kita semua masih tetap selalu dalam keadaan sehat ya bos selalu dalam liruan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin jumpa kembali di channel yang masih sama wong tesotolan channel yang akan selalu membahas seputar rawatan informasi dan juga permasalahan yang sering terjadi pada burung kicau jadi buat teman-teman yang baru gabung ataupun baru menemukan video ini jangan lupa setelah kalian nonton video ini nanti kalian bisa simak video-video yang lain di channel ini siapa tahu saja di channel ini nanti kalian bisa menemukan video ataupun informasi yang sedang kalian cari jadi langsung saja ke pembahasan ya bos pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai burung yang karakternya jinak yaitu burung mureh batu dengan karakter jinak sesuai dengan pertanyaan yang sudah masuk seperti yang kalian lihat di layar HP kalian jadi pertanyaannya adalah mengenai burung mureh batu yang masih muda yaitu usianya kurang lebih 13 bulan karakter jinak galak saat memberikan pakan nah harianya di rumah itu burung cuma monoton saat di kantang pun burung masih monoton itu burung over birahi atau burung over emosi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh alangkah baiknya disini saya akan jelaskan dulu jadi untuk burung mureh batu ataupun burung kicau yang lain itu mau berkicau bervariasi itu biasanya digunakan pada burung jantan itu untuk merayu ataupun memanggil betina jadi perlu diingat ya bos burung mau berkicau rajin dan bervariasi itu biasanya digunakan untuk memanggil ataupun merayu betina menandakan burung tersebut punya birahi ataupun birahinya sedang tinggi nah berarti dari sini kalian sudah harusnya paham kenapa burung saat di rumah tidak mau keluar materinya ataupun hanya monoton perhatikan itu menandakan burung tersebut birahinya itu kurang ataupun birahinya rendah makanya dia hanya berbunyi monoton ya bos itu sekedar bunyi-bunyi biasa mohon maaf ini karena tempat saya di pinggir jalan raya jadi suara motor sangat berisik harap dimaklumi ya bos jadi kita lanjut ya bos untuk burung murai batu yang harianya di rumah monoton kalau menurut saya itu berarti burung birahinya itu rendah sedangkan untuk burung murai batu saat dikantangan itu cuma monoton ataupun ngukluk itu biasanya burung murai batu tenaganya loyo jadi burung emosinya tinggi menggebu-gebu amarahnya tinggi ketemu musuh tetapi tidak diimbangi dengan tenaga yang memadai makanya dia cuma ngukluk ataupun monoton jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit memahami apa yang saya jelaskan ya bos dan selanjutnya untuk rawatan burung tersebut itu bagaimana setelah kita mengetahui penyebabnya disini kita tinggal mencari tahu solusinya jadi untuk burung murai batu yang harianya cuma ngukluk berarti kan birahinya memang rendah makanya perlu kita berikan extra fooding yang agak banyak nah kalau yang ditanyakan ini kan tadi rawatan untuk harianya itu pakannya ataupun jangkriknya itu pagi sore cuma tiga sedangkan jangkrik itu sangat dibutuhkan untuk stamina birahi juga sangat diperlukan jadi untuk menaikkan birahinya tentu saja kita memerlukan extra fooding yang lebih banyak kemudian untuk stamina ataupun tenaga jangkrik pun sangat diperlukan jadi kalau menurut saya ketika menghadapi burung murai batu yang karakternya jinak itu untuk extra fooding itu jangan ditakar-takar dulu mending kita berikan saja yang banyak supaya birahinya naik kemudian untuk masalah burung galak ke tangan ataupun matokin tangan itu kan berarti burung punya mental mentalnya bagus makanya dia berani matokin tangan emosinya itu gampang naik emosinya gampang naik makanya dia matokin tangan nah kalau ketemu musuh emosinya tinggi mengebu-gebu tetapi tenaganya nggak ada ataupun loyo otomatis burung nggak bisa bervariasi kicauhnya dia hanya ngukluk monoton malah kadang-kadang dia nabrak ke jeruji maunya langsung nabrak musuh nggak mau berkicau malah langsung nabrak-nabrak ataupun nampar-nampar jeruji turun tangkringan ke karpet bawah ya seperti itu jadi sebenarnya untuk masalah-masalah burung kicau murwebatu kacer yang lebih paham itu sebenarnya perawatnya cuma kadang karena kurang tepat dalam mengambil kesimpulan burung jinak burung galak kelowo diasumsikan burung overbirahi jangkringnya diturunin yang ada burung makin loyo jadi seperti itu ya bos nah mudah-mudahan ada sedikit gambaran buat teman-teman mungkin yang mengalami permasalahan yang sama kalian bisa coba dan terapkan rawatan tersebut sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab di kolom komentar namun mungkin di luar sana ada yang mengalami kejadian yang sama makanya saya buatkan video biar lebih jelasnya jadi untuk yang pertama kalian harus pahami dulu karakter burung burung mau berkicau itu buat apa kita harus tahu burung berkicau rajin itu biasanya digunakan burung jantan untuk merayu betina ataupun memanggil betina sedangkan saat ketemu musuh burung itu akan mau berkicau rajin itu apabila tenaganya ada emosinya ada dan juga birahinya tentu saja harus ada materi pun harus ada ya bos jadi kalau burung emosinya sudah ada birahi ada stamina ada tetapi memang burung yang punya materi tidak pernah dimastrin ya sama saja jadi seperti itu oke mungkin sekian video kali ini semoga bermanfaat khususnya buat teman-teman yang sedang mengalami kejadian yang sama burung merayu batunya jinak tetapi bingung untuk menentukan rawatan bingung untuk menentukan settingannya kalian bisa coba cara yang saya jelaskan barusan sekian video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gicau mania selamat menikmati